Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan semua yang saya amat hormati sekalian Ada cakap-cakap tentang Tunduk Temahadir dan juga Perikatan Nasional Ada yang berkata, ada pendapat dari beberapa orang Yang menyatakan bahawa Tunduk Temahadir akan masuk Perikatan Nasional Ada juga menyatakan Tunduk Temahadir menjadi Ketua Umum Perikatan Nasional Nah, sederhana-sederhana, apa yang kita dapat lihat sebelum ini Setelah PN kalah pada PRU 15 Dan setelah pengurusi Perikatan Nasional Yang terlibat dengan tujuh pertuduhan di mahkamah Dan juga Presiden Pas sendiri pun Ada beberapa tuduhan sebelum ini Berkaitan dengan rasuah di Parlimen Marang Akhirnya, saudara-saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai pengurusi Pakatan Harapan sendiri Dilihat begitu berjaya hari ini Dan kita dapat lihat Apa pengaruh dari Perdana Menteri hari ini Yang saya rasa semakin hari, semakin ramai yang menyedarkan Bahwa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini Berlandaskan atas paksi yang tepat Nah, demikian juga dengan sokongan-sokongan kepada PN Dan Dr. Mahadir Saya ingin mengulas tentang kenyataan dari seorang Seorang pemimpin dari PAS Menurutnya, tahniah Dr. Mahadir Jadi Ketua Umum PN Ahli Parlimen PKR menyebutkan ini Yaitu Pengaruh Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dan PAS dilihat semakin merosot Sehingga terpaksa tunduk Kepada pengurusi GTA Tun Dr. Mahadir Kata Pengarah Komunikasi PKR Li Cian Chu Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, dan papan-papan semua Sebelum saya meneruskan ulasan ini Mohon jasa baik anda untuk bantu channel ini Anda boleh share video ini Anda juga dipersilakan untuk subscribe channel ini Nah, saudara-saudara, berbalik kepada persoalan yang pertama Adakah Mahadir akan masuk Perikatan Nasional? Disebabkan sebelum ini juga Kita dikejutkan dengan adanya desas-desus kabar angin Untuk menjatuhkan Ataupun menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan pada akhirnya Timbul pula berita tentang proklamasi Melayu Nah, proklamasi Melayu ini Yang ditajak oleh Dr. Mahadir Dan juga beliau bekerjasama dengan PAS Yaitu Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan pada akhirnya kita dapat lihat PN dan Mahadir hari ini seperti berkawan semula Sebab kita tahu dahulu Semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pun Mahadir sendiri menghentam Muhyiddin Bahkan, bahkan Tun Mahadir sendiri Kalau anda ingat Tun Mahadir sendiri pernah menggesa Mahyiddin Untuk meletakkan jawatan Pada akhirnya hari ini pula Kita dapat lihat kerjasama diantara Presiden PAS sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional Dan juga kita dapat lihat juga Mahadir bersama-sama Muhyiddin Untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Itu apa yang saya lihat Saudara-saudara Jadi melalui proklamasi Melayu Kerjasama diantara Hadi Awang dan juga Mahadir Sudah ditanda tangan Jadi kita dapat lihat Mahadir dan juga PN hari ini Seolah-olah berbaik dan ingin bergabung Untuk menumbangkan Kerajaan Perdana Menteri Nah, berbalik kepada artikel Di mana kenyataan dari Ahli Parlimen PKR Tahniah Dr. Mahadir Jadi Ketua Umum PN Menurut Ahli Parlimen Petaling Jaya itu Perkara itu semakin jelas Apabila timbalan pengurusi Perikatan Nasional Timbalan pengurusi PN Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk mendedahkan kekayaannya Sama seperti desakan Dr. Mahadir Sebelum ini katanya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Menanda tangani proklamasi orang Melayu Bersama Dr. Mahadir Kini Faizal sebagai Pimpinan Kanan Bersatu Pula mendorong kenyataan beliau Jelas bahwa pengaruh PAS dan Bersatu Dilihat makin merosot Sehingga perlu bergantung kepada Kekuatan Mahadir Adakah mereka ingin guna Mahadir Di dalam arena politik hari ini Untuk menggunakan pengaruh yang ada pada Mahadir Namun persoalannya saudara-saudara Adakah Dr. Mahadir Masih relevan untuk berada di dunia politik Ataupun arena politik hari ini Setelah sejarah tercipta Beliau kalah teruk Bukan kalah biasa Tapi kalah teruk Beliau akhirnya Tidak berjaya Gagal untuk menjadi ahli parlimen Nah saudara-saudara Jelas Cian Chung MPPKR Apa yang menghairankan Adalah tindakan tersebut Dilihat seolah-olah Telah mengabaikan Buah pandangan Daripada Pemimpin Tertinggi gabungan tersebut Amat pelik juga Pimpinan ulung mereka Yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Telah pun diketepikan Bukan itu saja Ketua Pembangkang PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin Turut terpinggir untuk memberikan ruang Kepada Mahadir Baru-baru ini Amat Faizal menyokong Cabaran Dr. Mahadir Agar mengisytiharkan Kesemua hartanya Bagi membuktikan Pengurusi PH itu bersih Dan tidak terlibat dengan Penyalahgunaan kuasa Nah saudara-saudara Setelah Datuk Seri Anna Ibrahim Meminta untuk Pemimpin Beberapa Untuk meminta Pemimpin tersebut Mengisytiharkan harta Setelah Ada ucapan dari Perdana Menteri sebelum ini Berkaitan dengan Pemimpin Yang mengaut kekayaan Semasa berkuasa dulu Akhirnya Dr. Mahadir pun Mengatakan kepada Anwar Supaya beliau sendiri Mengisytiharkan harta Semasa menjadi timbalan Perdana Menteri Nah mengulas perkara itu Tian Chung berkata Anwar sebenarnya Telah pun membuat Pengisytiharan harta Pada 9 November lalu Yaitu sebelum PRU 15 Justeru katanya Dakwaan bahawa Anwar tidak melakukan Pengisytiharan tersebut Adalah tidak berasas Walaupun Bersatu dan Pas Seringkali Melabelkan diri Sebagai blok Yang bersih Dan amanah Langkah-langkah Membina budaya Politik yang Sihat dan telus ini Tidak diamalkan Malah presiden Bersatu kini Berhadapan dengan Isu account party Yang dilambahkan Dengan duit Semasa negara Berhadapan dengan Krisis COVID-19 Nah saudara-saudara Adakah kita dapat Lihat disini Benar Bersatu dan Pas Hanya Bergantung kepada Mahadir Untuk hari ini Adakah juga Persoalan kita Bahwa Tunduk-tunduk Mahadir akan Masuk PN Itu akan Menjadi kenyataan Jadi saudara-saudara Ini menjadi Satu persoalan yang besar Dan ini pasti Satu lagi isu Yang menggemparkan Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang Seterusnya Jangan lupa Tekan butang like Share dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan di dalam Channel ini Terima kasih